Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan tubuh yang dahsyat dan diberkati oleh Tuhan. Marilah kita ambil bagian dalam pelayanan ibadah di saat ini. Dan di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Berserah Kepada Yesus. Berserah Kepada Yesus Tuhan dan jiwa ku Kukasihku Aku percaya ku Ikuti dia terus Aku berserah Aku berserah Kepadamu Juru selamat Aku berserah Sebelum kita membaca bagian firman, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur Kepadamu Tuhan Atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan di saat ini Kami memiliki kerinduan untuk membaca dan merenungkan firmanmu Tapi kami juga bermohon, tuntunlah dengan kuasa roh kudusmu Supaya kami boleh melakukan dengan baik seturut dengan kehendakmu Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara-saudara firman Tuhan di hari ini dalam Kitab Kisah Parasul 1 ayat 23 Berkata begini Lalu mereka mengusulkan dua orang Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias Tema renungan di hari ini, Barsabas dan Matias memenuhi kriteria Saudara-saudara, dalam realita di zaman sekarang Ketika hendak mengikuti seleksi masuk kerja di suatu kantor atau perusahaan Pasti ada syarat tertentu yang diberikan Di antaranya latar belakang pendidikan Contoh minimal S1 Transkrip nilai Pengalaman kerja di tempat lain Usia minimal sekian Berpenampilan menarik dan sebagainya Pertanyaan penting yang dapat kita renungkan Yaitu Apakah menjadi murid Yesus ada syarat-syarat? Tentu saja, saudara-saudara Logikanya sedangkan mau kerja for orang lain ada syarat Apalagi mau kerja for Tuhan Yesus Tapi yang harus kita pahami Yaitu syarat menjadi murid-murid Yesus Berbeda dengan syarat menjadi karyawan di suatu kantor atau perusahaan Jika seringkali tes masuk karyawan memiliki patokan soal kepandayan Usia Mesti ganteng atau cantik Maka syarat menjadi murid Yesus Untuk menggantikan Judas Yaitu Pertama Sudah menjadi pengikut Yesus Mulai dari Momen Yohanes membaptis Yesus Dan yang kedua Orang yang turut menyaksikan penderitaan Kematian Kebangkitan Sampai kenaikan Yesus ke sorga Intinya Murid yang terpilih menjadi pengganti Judas Haruslah dia yang sudah terbukti kesetiaannya menjadi pengikut Yesus Setelah melakukan penilaian dan pengamatan Berpatokan pada kriteria tersebut Ternyata yang memenuhi syarat ada dua orang Yaitu Bar Sabas dan Matias Saudara-saudara Dari bagian ayat Renungan hari ini Kita juga dapat melihat ada dua makna penting Dalam proses pemilihan murid ini Yaitu Pertama Orang yang akan dipilih Tidak mengusulkan namanya sendiri Tetapi diusulkan oleh orang lain Baik Bar Sabas maupun Matias Tidak mengusulkan diri mereka sendiri Atau saling memperebutkan tempat itu Tetapi dengan rendah hati Duduk diam Dan diusulkan Untuk memangku jabatan yang kudus tersebut Jadi kalau orang mau suka jadi pelayan Tuhan Lebih etis Ternyata jangan tawarkan-tawarkan nama sendiri Apalagi Membah jalan kesana-kamari peorang lain Supaya diorang pilih akang Nanti orang lain yang nilai Berdasarkan aturan yang berlaku Dan yang kedua Mereka berdoa Itu pasal 1 ayat 24 Mereka semua berdoa dan berkata Ya Tuhan Engkau lah yang mengenal hati semua orang Tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih Dari kedua orang ini Ini yang paling penting Yaitu proses pemilihan Harus dimulai dengan berdoa Berdoa bukan supaya Torang perencana yang mau jadi Tapi berdoa supaya Tuhan yang berencana Karena pilihan manusia terkadang Berdasarkan apa yang di depan mata Tetapi Tuhan Mengetahui Sampai kedalaman hati Tiap orang Sesudah itu Akhirnya Mereka memutuskan Lewat cara undi Cara ini dianggap kudus Dalam menentukan seorang murid Yang akan memegang jabatan kudus Bahkan Dianggap sebagai proses Yang hasilnya berasal dari Tuhan Seperti Amsal 16 ayat 33 Undi dibuang di pangkuan Tetapi setiap keputusannya Berasal daripada Tuhan Saudara-saudara Dalam realita yang sering ditemui Terkadang Torang Cuma suka pilih pelayan Karena ada faktor-faktor tertentu Contoh Oh dia kuak basudara Yang torang Jadi pilih jopa dia Oh dia kuak pandeh Pilih jopa dia Oh dorang kuak keluarga Banyak doi Jadi pilih jopa dia Oh dia kuak pasung Jadi pilih jopa dia Dari perenungan firman hari ini Memotivasi kita semua Bahwa kalau torang mau pilih orang lain Dalam momen-momen seperti ini Torang mesti minta Tuhan berencana Seperti ada kalimat yang berkata Jangan memaksakan rencana kita berlaku dalam rencana Tuhan Tapi biarlah rencana Tuhan Yang berlaku dalam rencana kita Tapi juga Memotivasi kita semua yang Tuhan sementara percayakan tanggung jawab Sebagai pelayan-pelayan Tuhan Marilah kita menjadi pelayan yang memberi teladan lewat pikiran Perkataan dan perbuatan kita masing-masing Hingga baik-baik Suatu saat Tuhan meminta pertanggungan jawab Dari apa yang Tuhan percayakan Tuhan tahu mana itu pelayan yang setia Pelayan yang rajin Pelayan yang jabasuar lelah waranggota jemaat Pelayan yang malas Karena Tuhan tahu sampai kedalaman hati semua orang Jangan jadi pelayan yang statis Jangan jadi pelayan yang berjalan di tempat Tapi berjalan maju Jangan jadi pelayan yang masa bodoh Tapi bertanggung jawab Jangan jadi pelayan yang timbul tenggelam Tapi jadi pelayan seperti pesawat yang tetap terbang Walaupun ada tantangan Tuhan Yesus memberkati firman hari ini Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau yang sudah memberikan kesempatan Kami membaca dan merenungkan firmanmu Biarlah ini memotivasi kami semua Menjadikan kami jemaat Bahkan juga pelayan-pelayan khusus Yang senantiasa taat dan setia Melaksanakan tanggung jawab yang engkau percayakan Biarlah lewat firman hari ini Hidup kami semakin diperbarui Dan hambamu juga berdoa Diberkatilah kami semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini Kiranya diberkati dalam keluarga kami masing-masing Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu Ambil bagian dalam pelayanan ibadah di saat ini Shalom Ambil bagian dalam pelayanan